Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 43. Sesi keempat yaitu memperhatikan. Bagian A kita disuruh untuk membaca teks di bawah ini, yaitu Parade Sekolah SMP Merdeka. Kita terjemahkan, pada 17 Agustus, SMP Merdeka mengadakan sebuah parade sekolah untuk memperingati hari kemerdekaan. Seluruh siswa bergabung dengan acara ini dan begitu juga dengan galang dan teman-temannya. Mereka berpakaian seperti pejuang kemerdekaan Indonesia selama Perang Kemerdekaan. Beberapa dari mereka membawa bedil, bambu runcing, pedang, dan banyak yang lainnya. Mereka juga menggunakan atribut merah putih membuat eventnya atau acaranya menjadi lebih patriotik. Di awal-awalnya, sebagaimana diinstruksikan atau sebagaimana petunjuk yang diberikan, seluruh peserta berbaris dan mulai untuk berjalan. Kemudian mereka berjalan melalui rute yang telah ditentukan melewati beberapa desa dekat SMP Merdeka. Para penduduk desa juga sangat antusias melihat parade melewati rumah mereka. Banyak dari mereka berdiri di tepi jalan menyambut dan memeriahkan parade. Menyoraki ya, cheering ini menyoraki atau bisa juga dengan apa namanya, cheerleader ke bersorak-sorak. Sorak-sorak, sorak-sorai. Tidak lama setelah itu, parade mencapai pos istirahat atau tempat istirahat. Di sana, di sana, untuk para peserta mengundi kupon hadiah dan minum minuman yang telah disediakan. Setelah pengundian kupon, mereka melanjutkan parade ke sekolah mereka sebagai tujuan akhir. Setelah kembali ke sekolah, seluruh peserta beristirahat sambil menunggu pengumuman hadiah. Akhirnya, Bapak Kepala Sekolah mengumumkan pemenangnya. Ada 10 siswa yang mendapatkan hadiah dan galang merupakan salah satu dari mereka. Semua orang merasa bahagia dengan event ini atau acara ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.